Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah kita sudah bertemu lagi Dalam acara Masa pengenalan Siswa Baru SKMP 1 KWK Alhamdulillah 2020-2021 Kali ini kita akan membahas Atau berdiskusi tentang gerakan Manang Padi Yang mana akan disampaikan oleh Bapak Rusman Sarjana Pertanian Dari Dispang Tan Pedina Spangan dan Pertanian Kabupaten Purwakata Beliau sudah bertugas di Purwakata Sejak 1997 Untuk materi selanjutnya Mari kita simak Dari papanan beliau Waktu dan yata Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada moderator Atas waktunya Saya akan mengurangkan mengenai Cara bertanang pati dalam pot Yang pertama yang harus disiapkan adalah Yaitu benih Benih yang kekerjaan tanam Harus memiliki Saran-sarat sebagai berikut Yang pertama adalah Benih paritas Tunggul bang Sekarang sudah banyak Keredar di Pios-pios sarana produksi Kemudian yang kedua adalah Harus Gernas Kemudian Bebas dari Hama dan penyakit Itu terutama untuk Tanah pati dalam pot Kemudian Yang kedua adalah Penyiapan media tanam Media tanam yang akan Digunakan Budi daya tanam dalam pot Atau ember Yaitu Yang pertama adalah tanah Teguan kemudian Kompos atau Panda Kemudian Kedua bahan itu Kita campur Dengan perbandingan Satu banding satu Atau dua banding satu Itu Jadi tergantung Banyaknya Ketersediaan daripada Buku kanak atau kompos Jadi bisa disesuaikan Dengan keadaan yang ada Kemudian yang ketiga Adalah penyiapan benih Benih yang kita pilih Yang dari tadi Berasal dari Kualitas kubur Kemudian Kita rendah Atau kita Rendah dulu Dalam air Kemudian Benih-benih yang Teraku Kita buat Jadi kita pilih Benih-benih yang Tenggelam Kemudian Direndam sekitar Satu malam Setelah itu Kita tiriskan Kemudian Kita biarkan Dikeringanikan Selama Satu hari Kemudian setelah Kita Lihat bahwa Benih itu Kelihatan bakal akan Kita bisa Ditanam langsung Di dalam Embe Atau pot Itu pak Kemudian Yang ketiga Adalah Perawatan 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 Apa di dalam pot Yaitu Yang pertama Adalah Pengaturan air Kemudian Kedua Pemutukan Kemudian ketiga Adalah Pengendalian Hama dan penyakir Mengenai Pengairan Atau Pengairan Baiknya Itu Ember Yang kita Telah tadi Tanam Itu dijaga Supaya Lebak Jadi Selama Benih belum Muncul Itu kita Kita Biarkan Tidak tergenang Sebab Berarti Kalau benih Belum tumbuh Itu nanti Bisa Benih yang Tahan Bisa Busuk Mengenai Pengairan Setelah Tanaman tumbuh Sekitar Kurang Lebih 5 cm Jadi Kita Coba Digenang Digenang Tapi Maksudnya Digenang Itu Macak-macak Masak-macak Supaya Tidak Kurang Air Mungkin Kita Lupa Kertelat Kita Memberikan Air Agar Supaya Tanaman Tidak Tidak Mati Kemudian Nanti Setelah Itu Dibiarkan Macak-macak Supaya Itu Nanti Tipul Anakan Sampai Anakan Maksimum Dibiarkan Macak-macak Anakan Maksimum Sekitar Umur 30 hari Jadi Sampai Padih Digenang Kalau Digenang Nanti Anakan Berkudang Kalau Digenang Jadi Nanti Diatur Masak-macak Setelah Itu Umur Setelah 30 hari Digenang Kemudian Nanti Seminggu Sekali Kemudian Diker Masak-macak Kemudian Setelah Umur 45 Sampai 50 hari Itu Kan Masanya Buting Masanya Buting Masa Primordia Kalau Pertanianya Itu Memangkan Air Yang cukup Jadi Supaya Keluarnya Mali Itu Bersamaan Kemudian Perawatan Yang Kedua Adalah Pemukukan Pemukukan Ini Umumnya Di Tanaman Padih Itu Kalau Bisa Itu Sebanyak 3 Kali Yang Pertama Yaitu 0 Sampai 7 Hari Yang Kedua 21 28 Hari Kemudian Yang Ketiga Adalah 45 Sampai 55 Hari Itu Jadi Mungkin Itu Punya Punya Ketua Tersendiri Pak Pemukukan Dalam Pol Bisa Sesuai Keadaan Di Sabah Bisa Tapi Bayinya Kan Kalau Kalau Ini Kalau Ini Yang Ditarun Itu Beli Langsung Jadi Bisa Diatur Waktunya 14 Sampai 21 Nanti 28 Sampai Umur Masa Primordia 45 Sampai 55 Hari Banyaknya Kukuk Dalam Pol Itu Sekitar Satu Senok Teh Satu Senok Teh Sampai Kalau Kebanyakan Bisa Mati Jadi Rikungan Bisa Panas Satu Senok Itu Hanya Satu 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 Penuh Kemudian Jenis Kukuk Yang Digunakan Biasanya Kan Kalau Di Ini Lah Kalau Di Ember Itu Gunakan MPK Mungkin Bisa MPK Bukyara Atau MPK Produk Bisa Sama Satu 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 Kemudian Pemeliharaan Yang Tiga Yaitu Pengendalian Organism Sama Tanaman Hama Hama Itu Bisa Hama Atau Penyakit Kalau Hama Itu Hewanya Terkiriada Jadi Yang Menyebabkan Rusak Dan Tanam Itu Kelihada Kayak Sime Atau Belala Kayak Perem Kayak Tikus Itu Hama Kalau Penyakit Itu Kelihatan Tanda-tanda Ada Misalnya Daun Agak Kering Bawang Merah Itu Kelihatan Jadi Bisa Bisa Itu Baiknya Kalau Dalam Pot Itu Baiknya Menggunakan Inseksida Organik Atau Pestisida Organik Bisa Mereka Bisa Mereka Bahan Pestisida Bisa Dari Tergantung Aman Ya Daun Silsa Bisa Daun Seren Bisa Untuk Penyakit Kunyit Bisa Atau Bawa Putih Bisa Kalau Untuk Keluasan Yang Banyak Kalau Bisa Waktu Petani Sukanya Itu Menggunakan Pestisida Anorganik Itu Yang Banyak Keredar Di Bios Aprodi Tanaman Padi Dalam Pot Itu Bisa Dipanen Sesuai Dengan Varitas Padi Yang Ditanam Varitas Padi Tadi Nanti Sudah Disebutkan Umurnya Ada Yang Genja Sedat Ada Yang Dalam Sebenarnya Yang Banyak Pediat Disini Adalah Yang Sedang Panen Padi Bisa Dilaksanakan Sekitar Umur 150 Sampai 120 Hari Setelah Setelah Tanaman 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 Padi Siap Panen Yaitu Malenya Atau Biji Dalam Malenya Biji 85% Sudah Menghuni Jadi Lawannya Sudah Menghuni Atau Bisa Sampai 90% Sampai 90% Sudah Menghuni Kemudian Cara Panen Bisa Menggunakan Arif Bisa Kemudian Ani-ani Atau Bisa Menggunakan Hapter Kebundi Kalau Bisa Dipot Kalau Boknya Sedikit Kan Di rumah Kita Kemudian Setelah Kita Pisahkan Antara Malenya Sama Gabarnya Kemudian Kita Jemput Sampai Kering Ini Pak Tips Dalam Pengadaan Media Bisa Dari Sawah Tanah Sawah Atau Tanah Dari Ladan Dari Sama Air Untuk Media Tadi Dari Bisa Menggunakan Tanah Tanah Biasa Tanah Dari Ditambah Dengan Kompos Atau Buka Darah Bisa Sebetulnya Menggunakan Sawa Tapi Kalau Daerah Kekota An Kalau Daerah Kekota An Agak Susah Ada Pertanyaan Kalau Media Itu Bagusnya Kan Yang Bersang Sementara Anak PSMP1 Ini Rumahnya Di kota Pak Tidak Dari Sawah Susah Untuk Mendapatkan Tanah Sawah Nah Itu Tipsnya Bagaimana Biar Bisa Menghasilkan Tanah Yang Bagus Untuk Media Tanah Untuk Media Tanah Untuk Daerah Perkotaan Perkotaan Ini Baiknya Menggunakan Tanah Yang ada Di halaman Dicampur Dengan Kompos 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 Yang Semoga Anak Bisa Bisa Belajar Demi Jauh Demi Pertanian Karena Ini Juga Bermanfaat Buat Mereka Di masa Yang Datang Terima Kasih Assalamualaikum Wb